Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sekalian Untuk pertanyaan berapa orang netizen Untuk saudara Yardi Saudara Ismail Dan juga saudara Gozali yang dari Banten Mohon maaf Ini baru bisa saya jawab Konfirmasi tentang pertanyaan-pertanyaannya Yang menurut saya itu sangat singkat sekali Tapi ya Saya juga mohon maaf Karena terlambat untuk meng-upload Pertanyaan jawaban yang diminta oleh Saudara Gozali yang dari Banten Sebenarnya begini ya Tanda-tanda bahwa Ilmu kebal tersebut Jadi pada diri kita itu Sebenarnya saya sendiri tidak bisa Memberikan jawaban yang pasti Karena memang lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan Tapi kalau menurut saya sederhana saja Tanda bahwa ilmu Anda itu sudah jadi Biasanya kan Ketika Anda menuntut pengetahuan itu pada guru Itu kan biasanya Guru kan memberi penjelasan Ini cara ilmunya Tanda jadinya ini Itu kan menurut ilmu masing-masing Guru masing-masing Kalau seandainya dari guru-guru kami yang dari Aceh Itu biasanya dia beritahu Tanda jadinya begini Apakah Anda bermimpi ini Atau Anda mengalami ini Atau seperti orang mengamalkan ilmu Kurang Saali lah Ketika dia meratipkan ilmu itu Tanda jadinya biasanya Kalau rumahnya pondok itu kan bergetar Tubuhnya melompat-lompat Tapi itu kan menurut versi kami di Reaceh Tapi kalau menurut versi dari Banten Atau dari Jawa Itu kan mungkin berbeda-beda Cuma yang jelas Masing-masing daerah lain Yang sudah pasti Kalau memang Saudara Gozali Menuntut satu ilmu kepada guru Guru itu kan menjelaskan tanda jadinya Kalau Anda sudah melakukan tahapan ini Melakukan ini Tanda jadinya ini Nah tanyakan kepada guru Kalau memang tanda-tanda yang sudah diberi oleh guru tersebut Sudah datang Berarti tanda ilmu itu jadi Itu yang satu Yang kedua Tanda yang paling simpel saja Kalau memang ilmu kebal Anda sudah jadi Ya tes saja Ambil saja silet Coba potong rambut gitu Atau potong kuku Atau Anda coba tusuk saja diri Anda Jadi kalau memang sudah jadi Ya memang tidak luka itu biasa insya Allah Jadi Jadi Kalau menurut Tukwasbi Simpel saja Bagi kawan-kawan sekalian Saudara Gozali Ketika Anda mengambil mantra itu pada guru Anda Guru kan sudah memberi perjelasan Wejangan-wejangan Cara pengamalan seperti ini Cara pengamalan seperti ini Tanda jadinya seperti ini Saran-saran seperti ini Kan Kalau sudah jadinya begini Kata guru Itu menurut guru Anda Jadi kalau memang sudah Anda melakukan Stake by stake Arti tahap dari awal Tahap kedua Tahap ketiga Anda sudah lakukan Apa yang dibilang oleh guru Terus sudah nampak Itu berarti sudah jadi Dan untuk meyakinkan seribu persen Anda tes saja Kan tidak susah gitu loh Ambil silet Coba iris tangan Coba iris tangan Atau iris kulit Jangan terlalu kuat Ditekan lah Tapi Kalau memang tidak luka ya Berarti itu sudah jadi Sudah jadi Jadi kalau menurut Tuku Asbi itu Cuma yang agak susah Tuku Asbi jawab Karena memang Kesana-kesana Per daerah itu kan banyak Apa yang menurut Tuku Asbi benar Belum tentu Menurut daerah lain Jadi karena memang Banyak pertanyaan dari kawan-kawan Tuku Asbi hanya bisa menjawab Seperti ini Yang sopasti Ketika kita menuntut pada suatu guru Guru sudah memberikan Wejangan-wejangan Sarat jadinya Apakah Apanya sesajennya Seperti ini Atau ritualnya Harus puasa Tanda sudah jadinya Tandanya ini Seperti itu Nah kalau kami di daerah Aceh Itu biasanya Tandanya luar mimpi Atau perubahan kulit Nah masing-masing doa Itu berbeda Dan berbeda Cara guru berbeda Jadi kalau memang Sudah terpenuhi Itu biasanya insya Allah Jadi Dan yang paling ekstrim lagi Tes saja terus luka Atau tidak Ketika Anda tusuk tubuh Anda Tapi jangan terlalu kuat Dan jangan pilih Alat-alat vital Seperti leher Jangan Jantung Jangan Ya potong saja Jari ini ya Seperti ini Ambil pisau Potong Kalau memang tidak luka Berarti itu sudah jadi Kalau rambut itu rata-rata Oke lah Ambil seperti itu Tapi ya Tegu Asbi tidak menyarankan Langsung ditikam Langsung ditembak Tiba-tiba Tidak jadi ya Bermasalah Potong saja Nah kalau memang tidak luka Itu sudah jadi itu Tapi saran Tegu Asbi Sebagai disclaimer saja Apapun yang nama ilmu kebal Tidak bagus Karena memang tidak ada pandu dalam Islam Datuk Sekebal apapun kita Tidak merubah takdir Kalau memang Anda luka Ya luka saja Nah kenapa saya mengamalkan Saya sudah terlanjur Artinya sudah saya masuk ke pintu itu Dan saya lihat tidak ada manfaatnya Jadi Ketika kawan-kawan ingin masuk ke pintu yang saya rasanya masuk Saya juga memberi warning Lebih baik Anda Lebih banyak berzikir Daripada mengamalkan mantra-mantra Yang tidak jelas Sanatnya Apakah benar dalam Islam atau tidak Jadi itu saja Anda lakukan Berzikir beribadah lebih baik Cara yang terkebal Kebal yang terbaik itu adalah Pandai-pandailah hidup dalam bermasyarakat Jadi kalau kita Mulut kita kotor Berlaku kita kasar Itu musuh kita akan banyak Jadi Itu menurut Tegu Asbi Tapi belum tentu benar Karena kebenarannya memang datang dari Allah Dan Tegu Asbi mohon maaf Karena memang sudah pertanyaan Sudah hampir satu bulan Tidak bisa dijawab Jadi hari ini kemungkinan Tegu Asbi jawab ini Karena mungkin Lagi tidak ada kesibukan saja Jadi itu saja Rekan-rekan sekalian Mudah-mudahan ada manfaat Semoga yang menonton Channel Tegu Asbi Dalam keadaan sehat Dan selalu lindungi Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala